Tunua adalah satu desa yang berada di wilayah Molo Utara, Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Desa ini berada sekitar 50 km dari Soe, Ibu Kota Kabupaten Timur Tengah Selatan. Desa Tunua dikenal sebagai bekas lokasi tambang marmor naik tapan yang beroperasi sejak tahun 2000 dengan luas 10,5 hektare. Tambang marmor ini ditentang oleh masyarakat adat Molo, karena aktivitas tambangnya telah merusak alam. Mama-mama atau sebutan bagi kaum ibu di Pulau Timur, menonun di celah-celah gunung batu yang endap ditambang sejak pagi hingga pukul 4 sore. Lalu, malamnya para suami tidur di tenda yang didirikan di celah batu. Dalam sebuah demonstrasi damai, Mama-mama Molo mengeluarkan payudaranya di hadapan para penambang. Ini menunjukkan kalau tanah Molo diambil, sama dengan air susu ibu diambil dan kaum ibu tidak akan bisa menyusui lagi. Perjuangan orang-orang Molo pun mencapai puncaknya di tahun 2012 dan operasional tambang berhenti total. Molo terletak di lereng gunung Mutis. Masyarakat adat Molo hidup benampingan dengan alam dan menghormati nilai adat luhurnya. Bagi orang Molo, tanah, batu, air dan hutan adalah jati diri mereka. Air adalah darah, hutan adalah rambut, tanah adalah daging, dan batu adalah tulang. Dalam masyarakat timur, alam adalah satu kesatuan dengan manusia. Ada filosofi un bubu yang berdiri kukuh dengan amnesat, nic, dan tepi. Amnesat berarti dasar, yang dibaratkan sebagai oikanap atau air, penyangganya adalah fatukanap atau batu, dan hutanap atau kayu. Nic adalah tiang yang dibaratkan sebagai apu atau tanah, yang merupakan tempat bertanam, beternak, dan mendirikan rumah. Dan tepi berarti atap, yang dibaratkan sebagai penanok aneh atau jeripaya, yang dipoleh dari hasil pemanfaatan oikanap, fatukanap, hutanap, serta afu. Filosofi tersebut meneguhkan bahwa Molo tidak bisa dipisahkan dari tanah, hutan, air, batu, kayu, serta binatang-binatang hidup di dalamnya. Menurut para tetua adat Molo, batu merupakan ritus adat yang menghubungkan orang Molo dengan para leluhur. Kalau tak ada batu, namun belakang orang Molo lenyap, batu adalah sejarah lainnya delapan marga utama di Pulau Timur. Dan, menentang aktivitas tambang marmer adalah suatu bentuk perjuangan di lereng Gunung Mutis. Perjuangan orang-orang Molo yang ingin menjaga asal seluruhurnya. Bebas atas jengkraman tangan-tangan robot perusahaan tambang yang merusak alamnya. Bebas merdeka.